Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di padegapet channel channelnya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggambar aku di padegapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe comment like and share ya guys please-please banget ya karena satu subscribe dari kalian selamat buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tentang videonya karena sudah terlalu tuh dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih jadi ya guys ini ada salah satu ada komen dari salah satu apa penggemar aku di akun YouTube aku dan dia juga subscriber aku dan dia ingin bercerita kepada aku terkait masalah kucingnya di rumah nah dia ini memiliki banyak kucing di rumah beberapa diantaranya itu ya manja banget bahkan sampai gemes sama kita itu suka menggigit-gigit kita entah di kaki di tangan di bagian tubuh lainnya ya dan itu membuat sang pemilik merasa risih atau merasa ada aneh dari tindakan kucing tersebut dan dia bertanya ya kakak apa alasan kucing menggigit-gigit kita dan ya apa penyebabnya dan juga apakah tips-tips untuk mengatasi kucing yang suka menggigit tersebut tolong kak di jawab nah oke aku akan bantu jawab ini ya tapi sebelumnya aku tolong sama kalian jangan di skip ya videonya tonton sampai selesai oke nah berikut ini adalah ya lima tips untuk mengatasi kucing yang suka menggigit siapapun yang miliki kucing peliharaan pasti pernah mengalami situasi dimana kita sedang asik membelai si kucing tiba-tiba si kucing berbalik dan menggigit tangan biasanya alasan mengapa kucing menggigit karena berbagai alasan ya akan berbeda tergantung usianya nah dikutip dari Desperu Cispet kucing dewasa dan anak kucing dapat menggigit karena alasan yang sangat berbeda nah anak kucing biasanya menggigit karena masalah sosialisasi nah si kucing belum mengerti cara untuk bermain dengan gigitan dan cakarnya nah si kucing juga melakukan kebiasaan menggigit sebagai cara mengkomunikasikan kebutuhan cara menjelajahi lingkungannya atau karena si kucing sedang tumbuh gigi nah untuk kucing dewasa ada beberapa alasan mengapa suka menggigit antara lain oke yang pertama ini menegaskan dominasi atau menanggapi ancaman yang kedua untuk menghentikan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan oleh manusia atau hewan lain yang ketiga ini sebagai bentuk komunikasi atau permintaan perhatian nah lalu ya bagaimana cara untuk mengatasi kucing yang terlalu sering menggigit nah ini seperti dilansir dari situs Animal Pet berikut beberapa tips untuk mengatasi kucing yang suka menggigit oke yang pertama ini beri kucing mainan nah ketika mengajak kucing bermain kalian bisa memberikan beberapa mainan seperti bola atau menggunakan petunjuk laser ketika mengajaknya bermain dengan menawarkan jari, tangan, atau kaki sebagai mainan kucing akan menganggap itu sebagai tawaran baginya untuk menggigit sebab pada dasarnya ya kucing termasuk hewan pemangsa dan bermain dengan agresif adalah salah satu alasan kucing menggigit terutama bagi anak kucing ya terkesan sangat mengemaskan ketika melihat bermain dengan jari-jari tangan yang kedua ambil waktu jeda untuk bermain nah kucing ini bisa menjadi sangat ketagihan saat diajak bermain dan itu membuatnya semakin senang dan cenderung bermain lepas nah jadi kalian menyadari ketika si kucing mulai menjadi agresif dan menggigit ketika bermain coba luangkan ya waktu untuk beristirahat nah hal tersebut bisa kalian lakukan dengan cara menungguinya atau meninggalkannya untuk sementara nah tindakan itu juga bisa menjadi peringatan bagi kucing bahwa si kucing tidak suka digigit yang ketiga ini menghabiskan energinya nah jika kucing kalian mulai melakukan kebiasaan menggigit meski di luar waktu bermain itu pertanda bahwa kucing kesayang kalian kelebihan semangat nah ketika si kucing bersemangat si kucing akan melupakan semua energinya termasuk naluri berbulu ami kalian perlu menyalurkan energinya dengan mengajak bermain menggunakan permainan kucing seperti bola dan laser untuk membakar energinya nah yang keempat ini ya kalian harus perlakukan dengan baik apakah kucing anda termasuk yang akan menggigit ketika kepalanya diilus nah bisa jadi ya si kucing masih menganggap perlakuan tersebut sebagai tindakan agresif nah jika kucing peliharaan kalian tidak menyukai ilusan di kepala maka cobalah untuk menghargai dan menghormati keinginannya kalian bisa mengelus tubuh atau punggungnya namun tidak semua kucing ya melakukan hal serupa ada beberapa kucing yang baik-baik saja ketika dielus-elus ya nah yang terakhir yang kelima hilangkan rasa cemas kucing nah jika kucing kalian terus menerus bertingkah agresif dan menggigit atau mencakar ketika didekati bisa jadi karena sedang merasa takut atau cemas karena suatu hal nah hal ini umumnya terjadi pada kucing liar yang disematkan kucing berusia tua atau kucing yang pernah mengalami kekerasan nah oleh karena itu ya kalian perlu membantu meredakan ketegangan dan perasaan cemas terlebih dahulu yang bisa anda lakukan dengan konsultasi ke dokter hewan begitu ya guys tips-tips dari aku ya terkait apa kucing yang suka menggigit-gigit kita gitu ya sehingga membuat kita risih gitu ya nah guys bagaimana informasi aku sampaikan dan semoga bermanfaat ya jangan lupa please subscribe, komen, like, and share ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!